Persoalan selanjutnya berkaitan dengan gerak parabola, kita akan memahami mengenai konsep waktu dalam gerak parabola. Tetap kita sajikan sumbu X dan sumbu Y, karena pada prinsipnya gerak parabola ini adalah gerak yang terjadi dalam arah vertikal dan horizontal, di mana dalam arah horizontal atau sumbu X, ini berlaku, geraknya disebut gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan, kalau pada sumbu Y, pada sumbu Y ini berlaku gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak yang tentu saja kecepatannya tetap. Kecepatan tetap. Kemudian tidak ada percepatan atau percepatannya 0. Tidak ada percepatan. Berarti ini A-nya sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. A adalah simbol dari percepatan. Ini merupakan simbol percepatan. Ingat ya, ini simbol percepatan. Dalam arah sumbu X berlaku GLB. Berarti, jika ada benda proyektil tadi yang kita tembakkan dengan kecepatan awal V0 sebesar 10 meter per sekon, dan benda ini ditembakkan dengan sudut elevasi 53 derajat, maka benda ini akan bergerak parabola. Ya, bergerak parabola. Kemudian sepanjang lintasan dalam arah sumbu X. Kalau saya gambarkan dalam arah sumbu X, kita buat titik-titiknya ya. Nah, ini katakanlah ini tadi V0, ini berarti V1. Ada di titik sini, ini namanya V2. Kemudian ada titik di sini V3 ya. Kemudian ada lagi, ya di sini ada titik V4 ya. Maka baik itu V0, ini bisa diproyeksikan menjadi V0X. Kemudian V1 bisa diproyeksikan menjadi V1X. V2 ini bisa diproyeksikan menjadi V2X. V3 itu sendiri hanya ada dalam arah horizontal, berarti V3X. Berarti V3Y nya 0. V4 ini juga bisa diproyeksikan sejajar sumbu X namanya V4X. Karena sepanjang sumbu X, sejajar sumbu X ini, benda itu bergerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini kecepatannya tetap. Tidak ada percepatan. Tidak ada percepatan ini berarti percepatannya 0. A ini adalah simbol percepatan. Maka, V0X ini sama dengan V1X, sama dengan V2X, sama dengan V3X, sama dengan V4X. Kenapa sama? Karena sepanjang sumbu X, sepanjang dalam arah horizontal, benda mengalami yang namanya gerak lurus beraturan. Maka, berdasarkan pemahaman ini, tentukan nilai dari V0X, nilai dari V1X, nilai dari V2X, nilai dari V3X, nilai dari V3X, dan nilai dari V4X. Seperti yang kita ketahui bahwa sin 53 derajat itu sama dengan 0,8, dan cos 53 derajat itu sama dengan 0,6. selamat menikmati. Terima kasih.